Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini Bersama saya Desi Arianto Kita satu jam depan akan mengupas terkait dengan agenda apa serta pilkada Sama-sama kita ketahui bahwa KPU hari ini masih berproses melakukan rekapitulasi penghitungan suara hasil pilkada serentak 2024 Baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati wali kota Nah, sementara kondisi kehidupan masyarakat harus tetap berjalan Panjangnya proses pilkada tentu akan menyebabkan dampak Dan dampak itu akan tetap terasa pasca pilkada Seperti apa agenda pasca pilkada ini? Kita akan kupas bersama narasumber yang hari ini luar biasa Dan punya kompetensi untuk membahas itu Langsung saja kita sahabat Mas Parisi Gimana kabarnya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Desi Siap, Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah, ganteng dan sehat Amin Beliau adalah Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jambi Masih serius dan intens menyuarakan proses-proses demokrasi Baik sebelum pilkada maupun pasca pilkada Bahkan lebih jauh dari sebelum itu Dan Alhamdulillah KOPPD-nya juga ada sampai ketiga kabupaten kota ya Mas ya Betul Di tingkat nasional namanya KPPD KPPD Ada di semua provinsi Indonesia Oke Jambi khususnya kita kasih singkatan OPPD Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Oke Mudah-mudahan nanti Mas memberikan gambaran kepada kita semua terkait Bagaimana sih proses demokrasi di Jambi Dan sumber kita berikutnya Tidak kalah ganteng juga nih Semuanya masih pakai kacamata Saya juga tapi di kepala Kita panggil saja beliau Mas Heri Beliau adalah akademisi dari UIN STS Jambi Benar Mas ya Siap Benar Infonya kemarin dapat jadi dosen favorit ya Ya itu pilihan mahasiswa Masih suik ya Masih suik ya Masih suik ya Masih suik ya Tapi tidak bagian dari agenda pilkada ya Enggak Kita mentau dari Jawa Nanti kita akan minta juga pendapat dari Bang Heri ini Terkait dengan Bagaimana pasca pilkada ini Komisi Jambi Mungkin langsung saja ke Mas Farisi dulu Karena memang sentuhan dari Kopi PD ini kan Enggak Enggak ada batasan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Komunitas itu ada banyak di Jambi Nah kalau dari pandangan Mas Farisi Terkait komunitas yang ada di Komunitas Jambi Respon mereka terhadap pilkada di Komunitas Jambi ini Bagaimana Oke Baik saya jelaskan dulu Jadi Kopi PD ini Lahirnya 2016 Itu adalah Hasil dari kursus kepemiluan Yang dilaksanakan oleh Kapi Bu Provinsi se-Indonesia Termasuk Kapi Provinsi Jambi Yang saat itu Masih suik Komisionernya Ini jeruk makan jeruk ini Ternyata ada keliru Iya Kelibatan ini juga Ada foundernya disini Dan setelah Output dari kursus kepemiluan itu Lahirnya sebuah komunitas Dan di komunitas Namanya Komunitas Berdiri Pemilu dan Demokrasi Di dalam komunitas Berdiri Pemilu dan Demokrasi Itu isinya adalah komunitas-komunitas juga Ada Ada radio Ada dari Ada dari Ada dari Tulang ojek Bukan dan lain sebagainya Ya Organisasi perempuan Disabilitas Dan lain sebagainya Banyak disitu Nah tugas Komunitas Kami ini Apa perannya Ada dua Sebenarnya Menjadi mitra dari penyelenggara Untuk Satu Melakukan sosialisasi Terkait dengan Proses-proses Dan yang kedua adalah Melakukan pendidikan Politik atau pendidikan Pemilu pada masyarakat Jadi dua deposi itulah yang memang kita lakukan Dan Kita Kita menjadi role model Atau menjadi pioner lah Kira-kira gitu Yang terus untuk Menyuaratkan Ayo dong Kita sama-sama Semua masyarakat Khususnya di Prokta Jari Menjadi pemilih yang cerdas Benar-benar sadar Bahwa kita punya hak pilih Jangan disiasiakan Sehingga pada saat ada pemilu Kita benar-benar Menggunakan hak kita Hak pilih kita itu Secara Bertanggung jawab Dan berkualitas Kenapa bertanggung jawab Karena tadi Mungkin banyak orang yang gak sadar Apa sih sebenarnya pemilu Fungsi pemilu apa Kan ini untuk Jadi berjalannya sebuah pemerintahan Itu kan ada eksekutif dan legislatif Untuk pilih ada Ada Melayu dari presiden Gubernur Parti wali kota Dan legislatif Itu ada anggota DPR DPR Dan mereka itulah yang nanti Akan menjalankan pemerintahan Mulai dari penganggarannya Mulai dari pelaksanaannya Mulai dari membuat regulasinya Itu mereka itulah yang akan Menyelenggarakan pemerintahan Dan efeknya Endingnya adalah Harusnya untuk siapaan Pada saat nanti Eksekutif maupun legislatif Diisi orang-orang yang Tidak punya kapasitas Tidak punya kemampuan Tidak punya moral yang bagus Tidak punya etika yang bagus Maka jalannya pemerintahan Lima tahun ke depan Tidak akan maksimal Yang paling terasa adalah Banyak korupsi Karena musuh terbesar bangsa ini Sebenarnya Yang depan mata adalah Terlalu korupsi Barusan kemarin itu Bengkulu ya Tidak salah Itu juga Calon itu Padahal Dia cuti Balik lagi Tangkap KPK Dan pagi ini saya baca Di Riau Pagi ini PJnya Tidak terangkap 3 Dan itu Korupsi juga Artinya momok terbesar itu adalah Ini perilaku-perilaku Korupsi yang Dan itu sumbernya Kalau ditarik ke belakang Itu Mulai dari pilkadanya Mulai dari Menepartai politik Sampai kemudian Masyarakat menjadi Menjadi bagian Kalau dia tidak cerdas Terkamuflase Ditutupi yang baik-baik Dia tidak sadar Tidak pandai Untuk melihat Kam jejak Akhirnya nyoblosnya Asal-asalan Makanya saya pengen Kami pengen Bahwa pemilik itu Benar-benar punya kualitas Bertanggung jawab Dan berkualitas Itu sih Oke Nah kaitan komunitas itu Dengan Ada pilkada yang terakhir Gimana mas? Peran serta mereka Partisipasi mereka Respon mereka Maksudnya Komunitasnya Ya dari OPPD itu kan Catupannya banyak komunitas nih Nah dari pengamatan Mas Parisi Mas Rakat lah Yang bergabung dalam komunitas-komunitas itu Responnya terhadap pilkada Kita ini gimana? Ya sangat bagus ya Karena Hampir Hampir berapa kali Kita bikin forum Yang kita undang juga OKP Dari partai politik Terakhir itu At least At least Yang ada di Jambi Semuanya Dan Mayoritas semuanya Apa ya Bersemangat Bersemangat Dalam proses demokrasi ini Cuma sekali lagi Semangatnya itu Semangat untuk apa? Kan gitu Makanya Kita Coba untuk membangun Narasi yang sama Contoh misalnya Ada organisasi besar Ada organisasi besar Pasal NPO Komedia Atau OHP OHP GMID PMID HMI Kemudian Kelompok-kelompok Komunitas Masyarakat Itu pada saat Bilkada Jangan menunggu Semangat Nyoblasnya Oke Tapi jangan cukup Ada di situ Harusnya apa? Harusnya menjadi bagian Yang aktif Untuk apa? Untuk Mengundang mereka Kita kan punya komunitas Misalnya Komunitas Suku Jawa Nama Ujak Suma Apa istilahnya Itu Undang semua Dua-duanya diundang Bisa satu forum Atau terpisah Kemudian dikuliti Habis-habisan Dalam tanda gotit Dikuliti habis-habisan Duduk di situ Dengan semua Terkait misi-misi Kita bedah Di situ Apa sih Dalam segi pendidikan Apa Dalam sektor ini Apa Dalam sektor ini Apa Kemudian kita bisa melihat Setelah itu Baru Ketua Ketua Apa Masanya Pagulipan adat itu Kemudian Membebaskan masyarakat Untuk Silahkan kita sudah undang Dua-duanya Silahkan memilih Secara Tentang jawab Mana yang bagus Jangan Justru Menjadikan Organisasinya Menjadi alat Pragmatis Untuk mendukung Salah satu calon Dan untuk Kepentingan Organisasinya Top Nah itu yang kurang Bagus menurut saya Contoh misalnya Masyarakat Jawa Dukung saya ya Nanti Untuk beasiswa Saya arahkan Semua anak-anak Jawa Dapat beasiswa Diprioritaskan Nah karena Seperti itu kan Itu kan pragmatis Ya Itu kan tidak bagus Juga Kalau pembangunan Mau inklusif Ya Misalnya Biasa Ada syaratnya Kompetisi Semuanya Dapat Perkara siapa yang dapat Ya silahkan dikompetisi Dengan syarat-syarat yang betul Jadi ya Inklusif Nah itu yang kita dorong Dan saya pikir Kelompok-kelompok masyarakat Secara Apa namanya Secara personal gitu Memang bersemangat Tapi perlu didorong lagi Keterlibatan Organisasinya Untuk sama-sama Menjadi pepilih Oke Terima kasih Mas Farisi Kalau Bang Heri Gimana nih Pantauannya Dari proses Pilkada Kan dekat banget nih Dari legislatif Ke Pilkada Pemilihnya Nah itulah Kemudian Yang menjadi Pembedanya Adalah Siapa yang dipilih Kemarin Agenda Lagi selatih Pemilihan 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 Menurut Bang Heri Gimana Respon masyarakat Kan akademisi Ini Cara mengkajinya Beda nih Dengan kita Gimana Bang Heri Jadi Yang pertama Memang Yang harus kita lihat Bang Desi Memang Kalau berbicara Pemilihan Kepala Daerah Kita ini kan Kali pertama Yang serentah Seluruh Indonesia Yang menjadi unik Adalah Bagaimana Sebenarnya Masyarakat itu Bisa Menentukan Siapa yang Mereka Layak dipilih Mereka sudah Melaksanakan Ikut serta Pemilihan Legislatif Terus hari ini Kemarin Baru saja kita Menyaksikan Sama-sama Bagaimana Mereka Berperan Serta Ikut dalam Ini ya Pilkada Bupati Wali kota Dan juga Kalau kita Lihat dari Angka Kalau Partisipasi Masyarakat Agak Mengalami Penurunan Ketimbangan Legislatif Dengan Pilkada Terus juga Ada beberapa Daerah Saya lihat Pemilih Misalnya Pemilih Bupati Total Pemilih Bupati Dengan Pemilih Gubernur Gubernurnya Jumlahnya Selisih Padahal Di agenda Yang sama Di agenda Yang sama Dan di harian Sama Lebih banyak Bupati Lebih banyak Bupati Oke Terus juga Yang juga Menjadi ini Karena Di Pilkada Ini kan Pilkada Gubernur Selain Bupati Ada Pilkada Gubernur Kita Berhadapan Menyaksikan Bagaimana Ada Dua Kandidat Yang bertarung Kalau Di Pilkada Biu Ada Beberapa Kandidat Kita Belihat Bagaimana Ada Di Pilkada Gubernur Ini Fiksi Yang Sangat Kentara Yang Biasa Antara Dua Kandidat Sebagian Mungkin Orang Menganggap Pilkada Jambi Ini Terutama Gubernur Misalnya Relatif Aman Ketika Berhadapan Dengan Masyarakat Mereka Tidak Masyarakat Secara Langsung Tapi Mereka Menemui Masyarakat Bisa Pisah Cuman Jadi Hal yang Berbeda Kalau Kita Lihat Media Sosial Begitu Keras Taman Malah Kita Akan Melihat Kandidat A Disukan Oleh Dengan Topik Ini Kandidat B Diserang Tapi Setelah Kita Lihat Tidak Selaras Misalnya Ada kandidat A Ini Masalahan Soal Infrastruktur Ada Soal Isu Misalnya Tidak Dimenang Variable Apa sih Yang Membuat Alasan Masyarakat Memilih Ini Menurut saya Ini Terlalu Kita Lebih Kajak Apalagi Ini Tugasnya Mas Perisi Untuk Berikan Edukasi Pada Pemilih Apa Faktor X Benarnya Yang Memang Menjadi Motivasi Orang Ketika Ke TPS Apa Dan Karena Hal-hal Yang Kita Lihat Ini Mungkin Bakal Mengganjal Pencalonan Dua Kandidat Tidak Selarik Pilihan Masyarakat Di Kabupaten Kota Kita Melihat Yang Sama Misalnya Saya Melihat Beberapa Kasus Ada KT Data Menjadi Kritik Soal Sebuah Topik Yang Misalnya Dia Pernah Komitmen Soal Ini Ternyata Kita Nggak Lihat Dengan Hasil Pilihan Ternyata Dimenang Padahal Awalnya Dikritisi Dikritisi Dan Setiap Hari Kita Lihat Ada Hal Isu Tertentu Soal Itu Yang Kedua Juga Jangan Dilanjukan Dulu Tengah Pesan-pesan Yang Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Terputus Yang pertama Jelaskan Yang kedua Apa Saya minum Lulah Jadi Bang Desi Itu Kalau Kita Berbicara Soal Gubur Yang Juga Menarik Sekarang Dicermati Ternyata Dari Hasil Pemutuhan Suara Sedangnya Ada Dua Daerah Yang Saya Lihat Keunggulan Kandidatnya Tipis Ada Di Merangin Tipis Sekali Menurut Saya Ini Perlu Pasca Pilkada Ini Kita Semua Yang Merasa Dirinya Adalah Bagian Dari Proses Proses Politik Menurut Saya Harus Mereka Mereka Oke Karena Menurut Saya Pilkada Ini Selain Soal Petis Bukan Soal Menang Kalah Soal Bagaimana Mayoritas Pemilih Menitikkan Mana Kandidat Kedolatan Kedolatan Mendaulatkan Disi Selain Menurut Saya Kita Harus Ini Baik Itu Mereka Yang Memilih Gubernur Mereka Memilih Bupati Ini Harus Bagaimana Kita Bisa Berkonsolidasi Dengan Baik Supaya Ayo Kita Sama-sama Besikap Tenang Tidak Tidak Ribut Karena Ini Dampaknya Kan Luar Biasa Kalau Tidak Banyak Orang Yang Cikmati Karena Mulai Dari Gubernur Kita Lihat Saya Mencermati Ada Hal-hal Yang Luar Biasa Keras Soal Pencalonan Ini Terus Juga Misalnya Kandidat Bupati Di Berapa Daerah Masa Militan Strong Potter Terus Mencermat Mencermat Ketika Belum Beruntung Kalah Nah Ini Kan Harus Ditenangkan Lagi Loyalitas Loyalis Loyalis Gitu Terus Juga Keberadaan Orang Yang Bagian Dari Kalah Saya Lihat Ada Beberapa Daerah Misalnya Ada Lawan Politiknya Tim Itu Mungkin Dia Karena Dia Keras Menyerang Tiba 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 Kandidat Kalah Nah Pas Sekejadah Identitas Itu Dimunculkan Sama Fotonya Saya Melihat Beberapa Daerah Muncul Ya Dan Menurut saya Ini Perlu kita Cermati Cyberbullying Bagaimana Ada Banyak Orang Hari Ini Muncul Terus Dibully Komentarnya Dengan Berbagai Macam Padahal Kalau Kita Pikir Ya Kandidat Itu Siapa Yang Dipilih Pilihan Dan Ada Yang Katanya Menang Ada Yang Kalah Saya Itu Proses Dari Seleksi Yang Katanya Menang Kalah Ya Tunggu Lagi Mas 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 Menjadi Menarik Fenomena Menarik Politik Ini Tidak Rupanya Tidak Serta Merta Seperti Kenyataan Saya Benci Saya Tidak Suka Saya Tidak Pilih Nah Kenomenah Seperti itu Di Pilkada Ini Tidak Tidak Terwujud Ya Beberapa Isu Yang Diangkat Yang Menyebabkan Tradisi Akan Mendown Grade Ternyata Malah Disitu Jadi Pemenang Itu Terjadi Di Pemilihan Gubernur Ataupun Di Pemilihan Bebuati Wali Kota Akhir Kira Ini Sebuah Berlaku Pemilih Yang Bagaimana Menurut Mas Parisi Jadi Prevalensi 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 Orang Memilih Itu Umumnya Dibagi Empat Pertama Karena Faktor Suci Mungkin Terdekatan Sama 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 Muhammadiyah Sama Sama Diorganisasi Sama 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 Seperti itu Akhirnya Dia memilih Faktornya Yang Kutama Itu Faktor Psikologi Psikologinya Yang Dimainkan Psikologi Ini Contohnya Adalah Oh Ini Masih Datuk Saya Masih Sepuku Saya Sama Sama Orang Jawa Sama Sama Orang Melayu Orang Palembang Atau UG Satu Apa Jadi Memilihnya Karena Faktor Psikologis Kesukuan Atau Kedekatan Misalnya Dikerinci Masih Kental Juga Seperti Keluargaan Sekarang Sekarang Jadi Tidak Tidak Lihat Bagaimana Kualitas Yang Dilihat Adalah Kedekatan Psikologi Antara Si Calon Dengan Si Kemudian Yang Ketiga Itu Faktor Pragmatis Pemilihan Pragmatis Pemilihan Pemilihan Pragmatis Ini Macem-macem Pragmatis Karena Apa Bisa Dikasih Uang Bisa Dijanjikan Sesuatu Bisa Karena Faktor Kejabatan Misalnya Dan Sebagainya Artinya Dia memilih Hanya Untuk Kepentingan Sesaat Dan Kepentingan Pribadinya Saja Nah Itu Juga Ternyata Masih Banyak Yang Seperti Itu Saya Penambah Survei Itu Masih Tiga Puluhan Persen Dan Yang Terakhir Itu Baru Pemilihan Rasional Umum Yang 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 Pendidikannya Tinggi Dari Perkotaan Yang Mereka Banyak Informasi Mengakses Banyak Cara Untuk Mengakses Informasi Dan Mendapatkan Pengetahuan Dari Bagaimana Hasil Pemilihan Rekrekan Kalon Dan Itu Tidak Banyak Nah Yang Ingin Kita Banyakin Yang Seperti Itu Karena Ini Untuk Diskusi Apakah One Man One 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 Value Ini Apakah Sudah Tepat Yang Kita Gunakan One Man One Value Artinya Yang Tokoh Agama Imannya Ketakwaannya Tinggi Nilainya Satu Yang Preman Preman Lain-lain Satu Juga Yang Profesor Juga Nilainya Satu Dan Maaf Ya Kuli Kuli Atau Apa Nah Apakah One Man One Food One Value Sudah Pasit Ilustrasi Ada Bilkades Dpt Nya Seribu Yang Tujuh Ratus Ini Golongan Preman Misalnya Yang Tiga Ratus Golongan Santri Tentu Sama Sama Mencalonkan Tokoh Kemudian One Man One Food One Value Akhirnya Desa Dipipin Oleh Preman Konsep Demokrasi Sedang Dijalankan Di Indonesia Hari Apakah Itu Pas Atau Tidak Ya Silah Juga Diskusi Secara Undang Sekarang Hari Ini Memang Seperti Itu Kalau Pil Pres Memang Disebutkan Adalah Apa Namanya Pemilihannya Langsung Tapi Kalau Untuk Pemilihan Bilkada Gubernur Wali Kota Dilaksanakan Secara Demokratis Ada Opsi Sebenarnya Tidak Harus One Man One Food One Value Tapi Bisa Juga Pemilihan Di DPR Artinya Tadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Konsep Pilkades Tadi 700-300 Tadi Terima Tidak Terima Berarti Banyak Orang Yang Orang Orang Yang Menjadi Pemilih Yang Rasional Yang Cerdas Nah Ini Yang Terus Kita Upayakan Di COVID Nah tentunya dari yang disampaikan Mas Desi tadi, asimpulannya kenapa kemudian pada saat diisukan tertentu buruk, di situ ternyata malah menang. Ya ada empat perhalis tadi, bisa jadi karena apa gitu kan? Pemilihnya gitu. Karena faktor yang pasti bukan pemilih yang terkes nampaknya. Kalau mereka merasa bahwa kemudian pemimpin yang lama ini dan membawa berdorotnya banyak, kenapa mesti terpilih? Berarti kan bukan faktor itu yang membuat mereka, bukan pemilih yang rasional dan cerdas yang kemudian membuat mereka menetapkan pemilihan. Ada tiga faktor ya. Oke, ini kan menarik nih. Ternyata perilaku pemilih itu kan tidak, kalau tidak konsisten mungkin tidak lah. Karena memang terus bergerak sesuai dengan apa yang dipahami. Pemilih psikologis dengan pemilih rasional ini bisa bergeser. Ya, hari ini pemilih psikologis dia, mungkin di pilkada berikutnya dia akan jadi rasional. Nah ini kan juga menjadi pergeser yang terus bergerak nih. Nah yang khawatirnya ini adalah pemilih pemula, yang mereka belum punya pengalaman, terbatas informasi dan hari ini jumlahnya gede banget. Nah apakah ini juga mempengaruhi Pak Geri? Apalagi pemilih pemula hari ini yang gen Z, itu memang semuanya bersumber dari gadget. Nah apakah itu juga berkontribusi bang, terkait dengan perilaku pemilih tadi? Nanti kita bisa lihat kalau secara ininya ya, secara utuhnya nanti setelah hasil seluruhannya. Tapi yang jelas gini ya, Balesi, kalau kita bicara soal arena pertarungan kemarin gitu ya, di pilkada, hampir, ya bukan hampir ya, saya lihat di semua kandidat, baik itu calon gubernur sampai calon bupaci wali kota, mereka punya tim ya. Rata-rata namanya saya lihat ada tim linial. Ya, betul. Walaupun nggak sama tim linial, ada gen Z, saya lihat mereka terlibat aktif ya, terutama dalam hal mengkampanyikan kandidatnya di ruang-ruang media sosial gitu ya. Karena ini memang ruang mereka gitu ya. Tapi kita lihat gini ya, tapi ini Mak Prudy kita lihat kembali lebih gini ya. Sebenarnya Mas Parisi tadi sudah kasih kisi-kisi. Saya yang mencermati gini, di beberapa tempat yang saya lihat, sebelah misalnya dapat, kalau bahasanya kan siraman, kalau dia enggak, dia enggak mau nyagup. Nah, dia enggak mau datang ke TPR. Dia dapat, enggak ada. Nah, di beberapa tempat saya melihat itu. Tapi apakah masih itu mungkin perlu kita ukur ya. Tapi di beberapa tempat saya melihat ada kecundungan penggunaan seperti itu. Nah, termasuk juga kalau kita bicara tren dari anak-anak muda sekarang, sebenarnya dalam hal pemilu ini, kemarin pilkada, kita enggak bisa dapat banyak insight sebenarnya. Apa sih tawaran oleh banyak kandidat itu kepada kelompok-kelompok usia itu sebenarnya? Apa sih tawaran? Kita enggak bisa lihat hampir di banyak debat yang saya ikuti, ketemu banyak kandidat itu yang memberikan latihan khusus soal kelompok-kelompok usia ini sebenarnya. Padahal kelompok usia ini katanya banyak yang rambut, kan? Nah, tapi keterlibatan mereka, ternyata? Ternyata, ternyata. Belum lagi ada di masyarakat saya menemukan ada kebiasaan masyarakat yang memilih atas dasi. Nah, saya betul-betul terang, Bang Desi, sangat khawatir ya. Karena pilkada langsung ini lima tahun lagi. Jadi kalau kita lihat pilkada ini dalam kacamata edukasi, masyarakat di Indonesia ini akan belajar itu setiap lima tahun sekali. Beda dengan dulu. Setiap tahun mereka akan belajar berproses berpolitik. Misalnya mereka menganggap dia salah memilih, dia akan coba lagi di tahun berikutnya. Itu lima tahun akan datang. Kalau yang kemarin ya. Misalnya dia merasa dirinya salah, memilih di wali kota. Nah, salah dia di pilkades. Kalau sekarang kades, lima tahun akan datang. Wali kota, lima tahun. Nah, menurut saya ini harus kita pikirkan sama-sama proses edukasi pemilih ini caranya bagaimana? Terus termasuk juga soal kandidat gitu ya. Bagaimana dia bisa misalnya merasa dirinya pantas, misalnya dari seorang bupati, wali kota, terus mencolokkan diri jadi gubernur berapa dengan ini. Ini kan luar biasa. Biasa itu. Banyak hal menurut saya di pilkada serentak ini perlu kita lihat. Dan evolasi lagi. Dan evolasi. Termasuk juga yang disampaikan Mas Baris tadi ya. Tapi balik-balik lagi. Ini memang harus kita tangan secara bersama ini bagaimana kita mendidik masyarakat masyarakat itu. Secara berpolitik, sambil kita yang merasa punya peran penting itu meninginkan suasana. Ini senara lagi nih Mas Barisi, yang disampaikan oleh Mas, ada oleh Bang Keri tadi. Fenomena yang tadi berkembang, perilaku pemilih yang tadi juga ada di dalam proses pilkada ini, kan sudah dipuncakkan pada tanggal 22 November. Sudah lepas, sudah perleng semuanya. Nah, pasca ini. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan? Tadi sudah disinggung oleh Bang Keri. Nah, ini terutama bagi komunitas-komunitas tadi. Kemudian para pendukung. Kemudian partai politik. Nah, ini banyak pertanyaannya. Ngomong isi. Tapi, tolong menjawab setelah yang satu ini. Pak Mirsa, jangan kemana-mana tetap bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Kembali bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Mas Barisi, tadi tempat terputus Mas. Terkait dengan perilaku pemilih yang fenomena memang ada. Nah, kemudian pasca 27 November ini, konklusi seperti apa yang harus dibangun. Konsolidasi seperti apa yang harus dibangun. Terutama dari komunitas-komunitas. Tim, partai politik, dan segala macam itu. Oke. Yang pertama, kita ke penyelenggara dulu. Oke. Penyelenggaranya, kita patut mengapresiasi dulu. Sudah sampai jauh ini, semuanya berjalan lancar. Ada sedikit di sungai penuh. Ada kebuhan. Tapi secara overall, jadi berjalan dengan baik. Kita patut mengapresiasi. Belum selesai. Masih ada penghitungan dan rekapitulasi. Jadi harus fokus. Oke. Sampai nanti rapat beno putusan ya. Putusan. Itu. Kemudian untuk pendukung dan partai politik. Sebenarnya, kalau yang jaraknya jauh. Selisih suaranya jauh. Oh, perolehan suara ya. Ya, perolehan suaranya jauh. Saya pikir sudah, meskipun menunggu. Tapi kan sudah jelas nih. Hasil hitung cepat dan lain-lain itu kan sudah bisa diukur sebenarnya. Dan hasilnya pun pasti tidak akan selisih jauh. Kalau memang benar ya. Prosesnya dari awal itu benar. Artinya kalau memang jaraknya selisih itu jauh. Saya pikir yang menang tidak terlalu berlifuria. Kemudian yang kalah juga sudah mulai menata hati gitu ya. Menata hati baik dia sendiri maupun tim-timnya. Kemudian kalau memang sebenarnya kita akan legowo kalah itu. Kalau pertarungannya fair. Ya. Ya kan. Nah, kalau memang dia ngerasa itu fair. Kalau memang jarak selisihnya sudah. Tinggal menata hati. Mendinginkan para pendukungnya. Mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya. Sudah berjuang bersama. Dan menunggu hasil final. Kemudian mengucapkan selamat. Legowo. Karena memang diawalkan harus ada fakta. Siap menang. Dan siap kalah. Nah. Untuk yang selisihnya tipis. Nah itu juga dikawal dengan. Dikawal dengan baik. Proses penghitungan suara. Sampai rekabitulasi. Sampai nanti pengumutan. Nah. Apabila dirasa ada. Hal-hal yang dilakukan pelanggaran. Silahkan menggunakan jalur-jalur. Ya. Formal yang tersedia. Melaporkan ke Bawaslu. Ke DKPP. Atau ke Mahkamah. Responusi itu sih. Nah. Jadi. Berpolitiknya juga sesalah dewasa. Nah. Untuk masyarakat. Karena sudah selesai. Ya sudah. Kembali lagi. Beraktifitas. Sesuai dengan. Bidangnya. Masing-masing. Kemudian. Yang kemarin. Sempat. Misalnya. Ada benturan-benturan sedikit. Nah itu. Karena ketiwasan kita berpolitik. Harusnya itu sudah disudahi. Dan. Ya kembali lagi. Berbau. Nah. Kemudian. Yang harus dilakukan. Berikutnya adalah. Komunitas masyarakat ini. Sekali lagi. Ikut. Mengawal proses pembangunan. Si. Calon tadi. Yang sudah. Selisihnya. Banyak. Yang kemungkinan. Nanti memang. Akan terpilih. Itu. Pilkadanya. Ini bukan tujuan. Tujuannya adalah. Bagaimana nanti. Melaksanakan proses pembangunan. 5 tahun di depan. Dan. Artinya. Itu yang kemudian. Harus. Segera untuk dipikirkan. Bagaimana. Visi. Misi. Program. Karena tidak mudah. Menjadi kepala. Daerah itu. Karena. Bagaimana. Harus. Regulasi. DPR. Atau segala macam. Mengeksursi. Sebuah kebijakan. Lagi. Ada perubahan. Peraturan. Dan sebagainya. Ini kekurangan pusat. Provinsi. Kekurangan. Kabupaten. Macam-macam. Dengan. Hampir. Semua. Anggaran. Anggaran. Daerah ini kan. Tidak ada yang. PAD nya. Melebihi. Apa namanya. APBD nya. Artinya. Semuanya masih tergantung. Sama pusat. Dan. Hampir semua daerah. Tentu. Uangnya dikit. Tapi kebutuhannya banyak. Bagaimana. Mengelola. Anggaran. Kemudian. Mulai melihat. Bagaimana. Menyusun tim. Karena. Akan berjalan dengan baik. Kalau. Bupatinya. Kalau daerah itu. Punya tim yang solid. Tim yang solid. Itu. Kunci utama. Bagaimana. Bisa membangunannya. Itu. Dari sisi itu. Dari sisi masyarakat. Terus. Mengawasi. Jadi politiknya. Pagi. Pagi. Ada fungsi DPR. Di situ. Melakukan. Controlling. Pengawasan. Masyarakat. Melalui media. Melalui akademisi. Melalui komunitas-komunitas. Terus. Mengawasi. Menagih. Janji. Semua program-programnya. Saya pikir itu. Nah. Kalau dari. Bang Heri. Gimana Pak? Ya. Yang jelas. Menurut saya. Penyelenggara. Memang. Sudah. Secara maksimal. Nah. Ya. Setelah Jelukada. Yang paling penting. Hingga lagi. Penyelenggara. Memberikan semacam pertanggung jawaban publik. Bagaimana. Memang. Mereka bekerja secara profesional. Pernyegara. Karena. Eh. Seringkali. Di pelaksanaan. Pemilu itu. Banyak. Penyelenggara itu. Yang bilang. Kami siap namanya. Eh. Saya ini. Harus diakinkan. Kepada. Bahwa. Mereka. Memang. Profesional. Terus. Selain itu. Memang. Penyelenggara. Juga. Juga. Paling penting juga. Terus. Berkoordinasi dengan kandidat. Bagaimana. Jalan. Ya. Tahapan ini. Bisa dijalan dengan baik. Gitu ya. Lancar. Terus juga. Dengan pihak. Misalnya. Eh. Aparat gitu ya. Yaitu. Polisian. Juga. Bagaimana mereka bisa. Bekerja secara selaras gitu. Untuk. Menjaga. Bagaimana. Tahapan yang dihujung ini. Bisa lancar. Gitu ya. Sayang. Misalnya. Sejauh ini lancar. Tapi dihujung-hujungnya. Terjadi hal yang tidak dihujung. Proses mitigasi. Itu. Menjadi hal yang. Menurut saya penting. Apalagi tadi. Sudah kita bahas. Bahwa. Di beberapa mitraga. Gitu sekali. Nah. Belum lagi. Ada fenomena yang tadi. Saya bilang. Doxing. Ini harus diselesaikan. Sudah saatnya. Kita. Rembuk bersama. Gitu kan. Karena ini kepentingan janji kan. Oke. Kementingan kabupaten kota. Harus diyakinkan. Tokoh-tokoh itu harus meyakinkan kepada masyarakatnya. Kepada. Apa. Anggotanya. Bahwa. Pertahunan ini. Nantinya kan. Sudah selesai. Sudah saatnya kita. Kalau ingin menganggap. Misalnya dunia mimpi gitu ya. Kita kembali ke duniannya. Ayo bangun. Ayo bangun. Kita bekerja lagi. Sudah selesai kan. Kita bukan sedang perang kan. Ya. Ada yang menang. Ada yang kalah. Yang kalah. Harus kita habisin gitu ya. Enggak. Kalau menang menurut saya. Ya. Ini kan agenda limu tahun kan. Gak perlu. Misalnya tetangga kita. Harus kita pulih habis-habisan. Karena kita ngalah. Gak kalah gitu kan. Kita ungkapkan fotonya ke media sosial. Terus kita ajak kawan-kawan. Nyerang dia rame-rame gitu. Sekarang ini. Kejadian itu ada. Dan menurut saya ini. Tidak elok gitu ya. Nanti ditiru nih. Sama ketemang disini. Yang genzi segala macam. Tahun depan. Nah gilir. Kan mereka nih ya rame tahun depan ini kan. 5 tahun lagi mereka nih. Dijami yang. Jadi aktor-aktor penting gitu kan. Nah jangan sampai mereka. Pengalaman yang tahun ini. Mereka tiru. Tidak ulang lagi. Tidak ulang lagi. Dan kapan. Efikasinya akan terlaksana gitu. Karena menurut saya. Ini harus. Ini ya. Betul-betul dicermati bersama. Kita sikapi bersama. Karena ini kan. Sudah tahapan jauh. Mane yang. Jangan sampai. Kandidatnya merasa. Legowu kalah. Tapi kandidat. Apa pendukungnya dibawah. Dibuli hal yang disini. Nah dia emosi. Atau misalnya dia di lingkungan sosialnya. Terpindirkan gitu. Ya kan kasihan juga kan. Nah. Di samping itu juga. Kita juga perlu menurut saya ke depan. Memikirkan apa yang formal. Formulasi yang pas gitu ya. Supaya memang. Eh. Masyarakat itu. Bisa mendapatkan. Akses informasi. Secara lengkap. Terkait profiling kandidat. Saya itu penting. Baik. Pada masa pencalonan. Atau pasca pencalonan. Ya. Sehingga memang. Masyarakat itu. Menjadi tahu. Apapun semuanya. Apa instrumen dari. Negara. Atau penduduk negara. Mungkin yang bisa menyiapkan ya. Karena akan. Betulan saya kan dulu. Pena di media ya. Kalau media. Ada kandidat yang. Bekerja sama dengan semua media. Memanfaatkan banyak. Oh. Misalnya. Semua macam. Hal-hal yang kayak gitu kan. Enggak akan muncul lagi. Ya. Perlu ada instrumen khusus dari penyenggara. Yang menyiapkan ruang khusus. Ini loh kan. Terus. Napa. Napa. Supaya nanti. Masyarakat bisa. Tahu. Dan mengakses. Oh ini loh kandidat saya. Si A begini. Si B begini. Terus. Seringkali juga begini. Bagaimana caranya. Masyarakat itu teredukasi. Bahwa. Uang itu. Si Rahman gitu. Bukan sebagai judul kita ke TPS. Karena. Ini kan juga jadi ini kan. Kalau misalnya saya banyak uang gitu. Saya bayar semua gitu ya. Bisa dari kode. Saya citrakan diri saya sebaik mungkin gitu ya. Di media. Di tenaga masyarakat. 50% juga. Proses saya secara branding itu kan sudah selesai. Betul. Tapi kan. Sebenarnya esensi dari pelkada kan bukan itu. Bagaimana. Visi misi dan. Apa. Mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Kepada jambu ini bisa terlaksana. Nah. Jadi kan. Masyarakat juga tahu. Kekurangan saya dimana. Kelebihan saya dimana. Masyarakat bisa mengawal itu gitu kan. Oke. Terima kasih. Mas Heri. Mas Farisi. Ya. Kena waktu juga lah yang membatasi diskusi kita ini. Mungkin ada masing-masing satu menit lah kita closing statement ya. Sekarang tadi pembukanya Mas Farisi. Nanti Bang Heri yang penutupnya. Mas Farisi silahkan closing statement ya. Baik ada tiga yang harus di taratan. Yang pertama adalah calonnya. Jadi pertama calon ini. Ini bukan hanya persoalan politik perakutan jabatan sebenarnya. Tapi harusnya kandidat-kandidat ini membawa nilai. Nilai-nilai moralitas yang bagus. Kemudian membawa misi yang baik. Untuk meningkatkan sejarah masyarakat. Harusnya seperti itu. Dan kita dorong. Hal-hal itu. Jadi bukan hanya sekali lagi. Kalau dia tidak moralitasnya bagus. Dan dia membawa misi. Akhirnya nanti ujungnya korupsi. Mau untuk kebagian jabatan korupsi. Ini korupsi ini. Ada swab dan lain sebagainya. Nanti ujungnya itu. Jadi pilkade ini harusnya membawa nilai-nilai moralitas yang baik. Kemudian yang kedua adalah. Tentang masyarakatnya. Masyarakatnya harus terus diberikan edukasi. Denzi lagi yang belum paham 5 tahun ke depan. Itu harus banyak. Tidak. Bukan sosialisasi. Tapi pendidikan politik. Yang harus dibanyakin. Kalau di pemerintah daerah. Itu tugasnya Kesbangpol. Ada KPU, ada Bawaslu. Itu jangan sosialisasi. Atau tidak ada kegiatan. Tapi pendidikan politik harus terus jalan. Dan lebih penting lagi. Pendidikan politik itu adalah. Keteladaan dari pemimpin saat. Yang sedang menjaga. Menyelenggarakan pemerintahan secara good governance. Salah satunya misalnya adalah. Bukaan informasi publik. Misalnya. Sehingga orang bisa mengingat. Orang bisa mengakses. Apa saja yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga adalah. Tentang partai politiknya. Partai politiknya juga harus sehat. Karena. Hak kita untuk memilih itu. Disileksi oleh. Partai terlebih dahulu. Karena partai lembaga-lembaga. Lembaga yang satu-satunya. Diamanahkan di undang-undang. Untuk melakukan seleksi kemimpinan. Maka partai politiknya. Harus. Harus sehat. Harus berisi orang-orang. Bahasa Pancasila. Sila keempat. Selamat adalah orang-orangnya. Hidmat. Oke. Terima kasih. Mas Fawisi. Silakan. Pak Edi. Ya. Kita lihat pelaksanaan. Perkada tahun ini. Ada beberapa hal. Yang sebenarnya. Modisi. Juga terjadi. Di perkada-perkada selanjutnya. Misalnya. Soal. Daerah lawan. Oke. Ya kan. Modisi. Pesita ulang. Misalnya ada daerah. Secara nasional. Zona merah. Ya ini misalnya. Setelah perkadanya. Jadi pelatihan khusus ya. Pelatihan khusus ya. Pelatihan khusus. Bagaimana. 5 tahun ke depan. Tidak ada lagi. Jadi. Salah satu daerah. Belum lagi. Faktor-faktor. Misalnya. Membuat. Masyarakat. Itu. Centrum. Apa. Berkongsi. Gitu ya. Semacamnya. Asgi. Betul-betul. Di edukasi. Terus. Ruang-ruang. Bagaimana. Itu. Penyelenggara. Memang. Memberikan porsi lebih. Terhadap. Bagaimana. Masyarakat itu. Bisa mendapatkan. Informasi secara luas. Terkait. Profiling kandidat. Itu menurut saya. Terutupan ini. Perlu harus menggulikan. Formasi. Karena kalau kita mengandalkan. terus nah oleh pemerintah menurut saya harus pikirkan proses edukasi politik ini jadi agenanya sudah lima tahun setelah ini bagaimana cara kita memilih masyarakat kait misalnya kegalauan kita soal tadi ini harus diselesaikan kalau misalnya kita dapat catatan itu sehingga lima tahun ke depan setidaknya dari 100 masalah kita bisa kurangi oke terus kurang dan akhirnya kita idam-idamkan itu bisa terwujud ini itulah terima kasih waktu jualan yang membatasi kita dan tentunya aktivitas kita selaku individu yang bagiannya masyarakat tidak terputus Pak Heri yang serius menghormati kegiatan-giatan di media sosial terus bersuara Bang dan berikan masukan kepada kita Mas Farisi dengan kopi PD nya kami memantau itu selalu beraktivitas malah banyak kerelawanan ya ya kita tahu juga oke terima kasih Mas Farisi ya Bang Heri selamat beraktivitas sehat dan bahagia selalu oke pemirsa agenda pilkada udah rampung KPU tinggal sedikit lagi menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara kita dan akan mengumumkan hasil pemilihan kepada rasa renta ini tinggal kita masyarakat menerima dan kembali beraktivitas sebagaimana bagian dari kita masing-masing dan gesekan-gesekan kemarin yang pernah muncul tentunya juga harus dihilangkan eporia kemenangan jangan berlebihan kemudian rasa sakit yang mendalam pernah kalah juga harus dihilangkan karena agenda politik sudah selesai panggung politik juga sudah ditutup kita akan menunggu lima tahun yang akan datang untuk proses pemilihan berikutnya dan tentunya lima tahun yang akan datang tidak disiasiakan ya PR yang disampaikan oleh Bang Heri akan menjadi PR kita bersama kemudian saran-saran pendapat dari Mas Farisi juga akan menjadi bagian dari akan kita kesenangan kedepannya terima kasih jumpa lagi bersama orasi semua bisa bicara di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati